Intro Ya, sempat mendapatkan kritikan dari Direktur Teknik Behci Lonardo ketika memutuskan kembali memperkuat Argentinaus yang mengalami cedera pekan lalu hari ini kembali dalam kondisi yang sudah optimal Messi telah membungkam kritikan tersebut dengan penampilan yang luar biasa menghadapi Nances dia menunjukkan mengapa ia adalah pemain terbaik di dunia ketika bola yang ia pegang berubah menjadi sebuah sentuhan emas yang menghipnotis setiap penonton dan untuk itu inilah mode aktif dari Alien Lo Messi Ya, sempat mengalami penderitaan di awal musim ini bersama PSG ketika belum satu pun goal berhasil diciptakan Messi di Liga Domestic Lo Messi jelas mengalami star yang buruk untuk karir barunya di Bransis tersebut tapi tunggu soal tak khawatir dengan apa yang terjadi keputusannya ke Argentina dan kembali hari ini telah menunjukkan mengapa ia sangat spesial dalam bentuk terbaiknya ia bisa menyihir apapun dan malam tadi nanteslah yang menjadi pelampiasan dari Lo Messi ketika aksi indahnya memaksa tim Aswan Antonio Combo Re tersebut mengakui kemenangan PSG Ya, mode Alien telah kembali mungkin itulah kalimat yang paling tepat untuk menggambarkan apa yang telah Messi tunjukkan malam tadi setelah sempat mengalami kesulitan dalam proses adaptasinya di Liga Perancis yang diperparah dengan cedera yang ia alami di awal musim ini Messi berhasil membungkam setiap kritikan yang mengarah kepadanya bermain menghadapi Nance semalam tadi bintang Argentina 34 tahun ini menunjukkan kepercayaan dirinya kembali dengan bola yang nampak mulai sering mengiring bola di tengah kepungan pemain lawan melepaskan umpan-umpan kunci ke area kotak penalti hingga berbagai peluang ia lepaskan sebelum akhirnya satu umpan berbuah menjadi gol bunuh diri dan sepakan trademarknya ke sudut gawang menjadi gol perdana Messi di Liga bersama BHG ya meski bermain dengan 10 pemain usai kelar nafas mendapatkan kartu merah di menit 67 dan sempat bermain imbang satu-satu Senences berhasil menyamakan skor di menit 76 Gadir Messi malam itu berhasil mengubah skalanya pria yang bermain 90 menit itu tercatat berhasil menjadi pemain paling berbahaya bersama Mbappe dan Neymar Junior ketika 6 percobaan tembakan yang ia lakukan menjadi yang terbanyak dari tim BHG tersebut ia juga melepaskan 3 umpan kunci 2 jubling sukses 90% akurasi passing dari 87 percobaan dan sekali lagi malam itu menjadi milik Labuga ya melihat kembalinya permainan apik dari Leo Messi atau sekali lagi mode alien Messi kegaguman besar pun kembali ditunjukkan para legenda di dunia sepak bola tak terkecuali pelatih Nantes malam tadi yang mengaku senang ketika gawang timnya dibobol oleh pemain seperti Leo Messi ini mengganggu saya untuk mengatakan ini tetapi saya senang dengan apa yang terjadi padanya dalam warna Paris Saint-Germain jika gol itu memberinya kepercayaan diri yang dia butuhkan sehingga pada hari Rabu dia bisa menang dan mencetak gol melawan City maka saya akan senang untuk mereka juga sejak Antonio berbicara dengan plus dikali usai pertandingan sementara itu pelatih PHG Pochentino mengaku hal yang membuat Messi bisa kembali adalah ketenangannya yang luar biasa dalam mengelola situasi saat ini karena bagi Pochentino Messi adalah juara itu bagus tapi saya tidak yakin dia khawatir tentang itu dia juara yang hebat yang terbaik atau salah satu pemain terbaik di dunia dia memiliki kemampuan ini dan tenang untuk menangani hal semacam ini dia tahu bagaimana bersabar untuk akhirnya menjalani momen ini ucap Pochentino dikutip dari RMC Sport ya dengan satu gol yang berhasil diciptakan Messi dan dengan penampilannya yang mulai menunjukkan progres menanjak cedera yang dikhawatirkan masih menghantuinya kini perlahan mulai membaik Messi kini diakini dalam kondisi optimal dan telah siap untuk kembali bermain dan memberikan yang terbaik saat harus kembali menghadapi Manchester City dalam lagu lanjutan Liga Champion tengah pekan ini ya jadi itulah kembalinya Messi ke mode alien sebuah penampilan indah yang sudah dinantikan para fans dan pendukung Lapulga L patrons selamat menikmati selamat menikmati